Intro Video kali ini akan mengulas sepenggal cerita tentang kisah Haji Malian Gembong Gestapo PKI terkenal di Sumsel Dalam video ini juga akan sedikit diceritakan beberapa peristiwa yang terjadi seputar penumpasan G30S PKI di tanah air Baik di Jawa maupun di luar Jawa Dalam buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963-1971 Yang disusunnya, Kuncoro Hadi dan kawan-kawan menceritakan pada tanggal 24 Mei tahun 1968 Toko Partai Komunis Indonesia, PKI, Sumatera Selatan, Sumsel, Haji Malian berhasil ditangkap Haji Malian dapat disergap dalam sebuah operasi militer oleh Satuan Angkatan Darat Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Penangkapan dilakukan ketika Haji Malian berada di daerah Rimbo di Jin Timur Dia ditangkap bersama 4 orang pengawalnya yang bernama Rusmina, Cekali, Ruhalim, dan Usman Masih menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Haji Malian merupakan gembong gestapu PKI paling terkenal di daerah Sumsel Dan sejak 1965 menjadi buronan pihak berwajib Sementara pada tanggal 25 Mei tahun 1968 Harian Kompas memberitakan Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Rusmin Nuryadin Telah melantik para Jaksa Angkatan Udara Republik Indonesia, Auri Dan sekaligus menyerahkan berkas perkara 3 orang Oknum G30 SPKI ex-anggota Auri Yakni Sukarjo, Sutrisno, dan Sudario kepada Irhuk atau Otjen Auri Ketiga Oknum itu dalam waktu dekat akan diadili oleh Mahkamah Tentara Auri Pada pelantikan para Jaksa Auri dan penyerahan berkas perkara Panglima Rusmin Nuryadin menyatakan Auri mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh Untuk membersihkan lembaganya dari sisa-sisa G30 SPKI Sementara pada tanggal 26 Mei tahun 1968 Juga terjadi sebuah peristiwa yang terkait dengan G30 SPKI Peristiwa itu terjadi di perkebunan Sekar Gadung, Binangun Perkebunan tersebut diserbu satu peleton gerilia bersenjata pada pagi hari Pasukan ini merupakan kesatuan yang dibentuk dalam rangka perlawanan Partai Komunis Indonesia PKI, di Blitar Selatan Mereka juga menyerang desa Lorejo Suruh Gadung dan membunuh Serma Misiran Dia tewas dalam keadaan menyedihkan Masih pada bulan Mei tahun 1968 Diberitakan para tawanan Gestapo PKI mencoba merebut senjata di Markas Detasemen Polisi Militer Surakarta, Jawa Tengah Percobaan perebutan senjata ini akhirnya dapat digagalkan Letnan Muda Marjoko yang terlibat dalam aksi ini berhasil ditangkap Juga seorang pegawai penjara bernama Ismail Yang berusaha membantu gerakan perebutan senjata juga telah ditangkap Sementara seorang tawanan Gestapo yaitu Expo 2 Broto Tenoyo tertembak mati Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mencatat peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei tahun 1968 Pada tanggal tersebut, Komando Tugas Operasi Trisula diresmikan Di hari itu juga, Panglima Kodam 8 Brawijaya Majen M. Jasin melantik Kolonel Witarmin sebagai komandan dan Besas Mito sebagai wakilnya Satuan tugas ini akan mendapat bantuan dari PGT atau Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara Kemudian, pada tanggal 31 Mei tahun 1968 Dalam briefing terakhir Operasi Trisula di Malang Jawa Timur, Panglima Kodam 8 Brawijaya Majen M. Jasin menjamin Komandan Peloton bahwa operasi ini berada di bawah persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS melalui dekret pelarangan Partai Komunis Indonesia, PKI Di hari yang sama terjadi peristiwa berdarah di Desa Kedung Banteng, Suruh Wadang, Kecamatan Kademangan, Blitar Selatan Dalam peristiwa berdarah itu, Kepala Desa Kedung Banteng, Suruh Wadang, Kecamatan Kademangan, Blitar Selatan Yang bekerja sama dengan tentara anti-komunis, diserang oleh Satuan Gerilya dari Partai Komunis Indonesia, PKI Satuan Gerilya ini juga membunuh Kepala Desa Pelda Munaris dan merampas satu pucuk stand pada sore hari Sementara pada awal bulan Juni tahun 1968, diberitakan salah satu tokoh Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PGRS, Paraku, Sagiman Tertangkap dalam rangkaian operasi sapu bersih 2 yang digelar oleh Kodam 12 Tanjung Pura Operasi militer ini diberlakukan sejak 24 Agustus tahun 1967 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!